Sementara itu pemirsa lahar dingin masih mengalir di sungai Yesah Desa Batu Sesa Karangasem. Lahar dingin yang juga menghanjutkan batu besar membuat jembatan muncuan rendang mengalami keretakan. Masyarakat diimbau menonton dari jarak yang aman mengingat lahar dingin dengan volume besar dapat menerjang tiba-tiba. Lahar dingin masih mengalir di sungai Yesah di Desa Batu Sesa Kecamatan Rendang Karangasem. Aliran deras lahar dingin yang menghanjutkan batu-batu berukuran besar membuat jembatan muncuan rendang mulai mengalami keretakan. Selain batu besar, aliran lahar dingin menghanjutkan batang-batang pohon berukuran sedang. Aliran lahar dingin ini banyak disaksikan oleh warga karena dianggap momen langka. Menurut penuturan warga, aliran lahar dingin sempat meningkat 29 November sore sekitar pukul 18 Wita dan 30 November pagi. Berdasarkan hasil pantauan tim Liputan Bali TV, jembatan di Yesah dijaga oleh kepolisian dan babinsa. Masyarakat yang datang untuk menonton lahar dingin dilarang berdiri di atas jembatan. Masyarakat diimbau untuk menonton dari jarak yang aman mengingat lahar dingin dalam volume besar dapat menerjang tiba-tiba. Agung Ria dan Ria Sebali TV Terima kasih telah menonton!